Oke teman-teman, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channelnya RG Vlog Media Kali ini saya sedang berada di stadion si Jalak Harupat Seperti biasa untuk merekam, melihat bagaimana perkembangan renovasinya Aduh, Alhamdulillah guys, sekarang panas ya, hari kedua puasa, selamat berpuasa ya, pentingnya bagi yang melaksanakan Oke guys, bagaimana perkembangan untuk fokus bagian dalam ya, yang akan langsung nanti pihak FIFA memvalidasi dan mengaudit ya Bagaimana hasil penilaian dari stadion si Jalak Harupat untuk persiapan Piala Dunia U20 tentunya ya Bagaimana untuk perkembangan bagian dalamnya, tetap saksikan terus, pantangin terus, channelnya RG Vlog Media Jangan lupa di like, di komen ya, apabila video saya bermanfaat Dan apabila tidak bermanfaat, menurut kalian silahkan jangan ditonton ya guys Disini tidak ada paksaan, silahkan selamat menonton, sambil ngambung burit, you enjoy Oke guys, nah ini dia untuk update terbaru ya, untuk update terbaru stadion si Jalak Harupat Itu untuk di Tribun Barat ya, Barat saya sendiri ini mengambil rekaman di Tribun Timur ya Dan itu Tribun Barat tentunya sedang melakukan pembenahan ya, untuk kursi ya, kursi VIP terlihat disitu Masih melakukan pembenahan Untuk atapnya sendiri, udah beres ya guys, udah agak bolong-bolong lagi, udah mantap lah pokoknya mah Untuk catnya sendiri guys, bisa dilihat, udah 90% rampung ya untuk pengecatannya Kemungkinan tinggal list-list yang kecil-kecilnya ya Untuk pem... apa namanya Pemberesan lah mungkin ya bisa dibilang Oke Selamat menonton bagi teman-teman semua Sekarang hari kedua puasa ya tentunya bagi yang menjalankan Semoga dengan vlog saya ini bisa terhibur, bisa sambil ngapung burit ya guys Oke lanjut lagi guys ya Kita coba agak di zoom ya Zoom Semoga kelihatan Nah ini guys, untuk beralih ke bagian bawah untuk lintasan atletiknya sendiri Sudah mulai dipasang untuk rumput sintetisnya ya guys Rumput sintetisnya sudah mulai dipasang untuk lintasan atletiknya Jadi pas kemarin di video saya, kemarin-kemarin baru bantalan aspal ya Terlihat tuh yang hitam itu bantalan aspal Nah itu untuk yang sekarang ya, yang terbaru Dipasang untuk rumput sintetis ya guys Jadi aspalnya itu ditutup oleh rumput sintetis Jadi kelihatannya itu rapih ya guys Rapih Untuk Bands ya Bands pemain untuk bangku pemain Oficial pelatih Sudah dipasang ya guys sekarang Sudah dipasang Sudah mantap Panyama sekarang maulah Jos, 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 Jos ya Jos gandos Oke saya ingatnya kembali jangan di skip ya untuk konten videonya Biar gak salah paham Biar gak disebut Ah ini mah video jadul Video jadul Silahkan ya Disimak Disimak Jadi biar gak salah paham Nah itu ya ke bawah Oke kita kembali lagi Sebelah sini Nah itu disitu adalah tribun Selatan ya guys Ini saya di tribun utara dan itu selatan ya guys Untuk Ornamen warna kursinya sendiri Warna biru ya guys Didominasi oleh warna biru Dan itu guys Yang udah jadi adalah Papan skor atau Gilboardnya ya Udah jadi guys Itu bisa dilihat Tapi mohon maaf ya gak bisa zoom lagi Cuma segini bisa zoomnya Karena Ya Mohon maaf ya Belum ada rezekinya untuk membeli Kamera atau Alat perekaman yang lebih Standar lah gitu ya Mohon maaf Ini juga bila Videonya jauh Disebut Jauh lah dari standar gitu kan Karena saya juga ini baru ngerintis ya guys Tapi mudah-mudahan Berkat dukungan kalian Channel ini bisa berkembang Nanti saya mempunyai rezeki Untuk memperbaiki Atau mengupgrade Untuk Alat-alat Creator saya ya Tentunya Oke bisa dilihat kembali lagi Tuh bisa dilihat ya Di billboardnya itu ada Bisa dilihat Kayak Tipi ya Tipi besar Ada tuh benera Indonesia Tuh berkibar-kibar Mantap ya Mantap 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 Menurut saya ini sangat Bagus ya Sangat bagus Sekarang Sekarang juga Katanya hari sekarang Ada untuk Validasi dari pipa ya Tetapi Dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Gitu kan Serentak di Indonesia Tapi Untuk stadion sejarah karupat itu Entah hari apa ya Mudah-mudahan nanti pas Ada validasi Saya bisa Mericodnya ya Untuk Melihat ya Kedatangan Para rombongannya ya Mudah-mudahan Nah ini Ke sebelah timur ya Ke tribun timur Untuk atapnya juga Udah beres guys Udah 90% juga Udah gak ada Pengerjaan lagi Untuk kursi-kursinya juga Udah gak ada Pengerjaan lagi Untuk di tribun Timur ya guys Tuh Udah Gak ada lagi pekerjaan ya Udah kosong Udah stereo Ini ya Kayaknya mah Ini mah Udah siap Tuh Udah stereo Tuh Itu ada tulisannya ya Si jalak Karupat Dengan kursi warna biru Tuh Bisa dilihat Dan pemasangan sintetisnya juga Baru dilakukan Di sisi sebelah Barat ya Untuk sebelah timur Utara dan selatannya Kemungkinan menyisul ya Oke 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 Mantap mantap Gimana nih Sok respon para kalian nih Respon responnya gimana nih Komentarnya nih Orang saya mah berharap Optimis lah Harus Harus Bisa lolos Harus bisa Menyelenggarakan Piala U20 U20 ya Piala U20 Di Stadion Sejalak Karupat ini Tentunya Itu merupakan Suatu Kebanggaan ya Bagi Indonesia Dipercaya sebagai Tuan rumah Khususnya Untuk warga Kota Bandung Yang terpilih Ya guys Nah Seperti ini ya Kita coba ya Jom ke video kasus Luruhannya Nah Seperti ini Ini Timur Timur Selatan Barat Ya guys Oke Sekian dulu ya Mungkin ya guys Untuk Keliputannya Sekali lagi Saya ingatkan Mohon maaf Jangan di skip Biar gak Gak Salah paham Mungkin Cukup sekian ya Mohon maaf Bila masih banyak Kekurangan Dari Saya sendiri Bilal Topik Wanhidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Sampai jumpa Juni ют